Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan tips cara memaksa yang action-cam di helm sepeda nah yang kalian butuhkan yaitu helmnya kemudian strapnya nih strap ini biasanya sudah include di action-camnya jadi kalian tidak usah beli lagi juga Mika dari action-camnya kalian butuh Mika ya agar lebih aman nih nah nanti kalian pasang di atas sini nih Nah langsung aja yuk kita pasang si action-camnya di atas helmnya nah ini cara yang mudah tidak sampai lima menit kalian bisa pasang action-camnya jadi kalian kalau saya ini memasang di sedikit di bagian depan ya nanti bisa disesuaikan aja untuk action-camnya di arahkan ke atas untuk pemasangan ininya saya taruh di depan atas nih menyesuaikan dengan lubang dari helmnya karena strapnya ini saya masukkan di lubang bagian depan samping dan juga lubang bagian atas sehingga akan menyangkut dengan lebih kuat dan stabil kalau hanya di lubang samping saja nanti akan gerak-gerak nih jadi saya memakai dua lubang bagian samping dan atas untuk menahan agar si dudukan action-camnya ini tidak turun-turun ke bawah nah strapnya saya masukkan bagian samping dan atas lalu saya masukkan lagi ke bagian samping si strapnya Nah setelah itu kalian langsung kunci aja di bagian strapnya nah ini jangan terlalu kencang dulu ya karena kalian akan memasukkan setting dulu posisinya jadi kalian masukkan lagi yang satunya lagi yang di sebelah kiri Hai nah kalian bisa sedikit kendorkan dulu lanjut ke yang sebelah kiri dipasang di bagian lubang samping dan bagian atas lalu masukkan lagi ke bagian strapnya ini nah disini kalian bisa setting lagi nih bagian strapnya tarik lagi dengan lebih kuat dan lebih kencang agar si dudukan action camnya ini lebih stabil tidak akan gerak-gerak nah ini cara pemasangan yang cukup mudah tidak harus dibor untuk gue santai ngevlog santai ini sangat aman namun kalau untuk ngebut-ngebut lebih baik kalian bor aja di bagian atasnya Hai nah tarik lagi bagian strap ini supaya lebih kencang dan lebih kuat nah untuk sisa strapnya kalian bisa langsung masukkan aja ke bagian dalam agar lebih rapi nih Hai nah mudah dan simpel kan Hai nah ini tidak akan turun ke arah bawah karena kalian kunci juga di lubang bagian atas jadi sudah terkunci di situ posisinya tidak akan turun-turun ke bawah langsung aja dipasang bagian action cam ini sampai bunyi klik ya jadi biar benar-benar mengunci Hai nah itu dia Hai cara memasang action cam di helm dengan mudah dan juga cepat Hai nah untuk kekuatannya nah nih dijamin kuat tidak akan copot Hai untuk kue santai pastinya akan aman nih untuk ngevlog Hai mun untuk kalian yang ingin gue sekencang lebih baik kalian bor ya di bagian atasnya supaya benar-benar kencang dan aman Hai apalagi yang kalian yang melewati jalan-jalan rusak atau jalan-jalan gravel lebih baik kalian bor saja di bagian atas karena jalannya yang tidak rata Hai nah itu aja tips kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk like comment share dan subscribe ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like share dan subscribe ya terima kasih sudah menonton subscribe ya terima kasih sudah menonton